Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat shawbi pencinta bonsai dimanapun anda berada kali ini saya ingin memanen cangkokan waru ya teman-teman waru lokal dan waru lokal itu sendiri di Indonesia banyak sekali jenisnya temen-temen yang saya tahu ada sekitar tempat mungkin yang baru laut baru gunung baru yang kecil halus bulu daunnya dan ini salah satu baru yang daunnya besar dan dibalik daun itu kasar ya teman-teman dan baru ini tergolong yang sangat cepat menurut saya teman-teman nah teman-teman juga bisa berbudidaya waru lokal ini dengan cara mencetek atau mencangkok dan di video ini saya budidayanya dengan cara mencangkok ya teman-teman karena di samping rumah jadi saya memilih untuk mencangkoknya dan mencangkok sendiri itu untuk hasilnya akar itu bisa keliling ya teman-teman dan maksimal pertumbuhannya juga tergolong cepat daripada kita mencetek teman-teman teman-teman kita lanjutkan saja ke videonya selamat menikmati 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 hai 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 baptisai only dan kita ratakan kayu bekas tangkaukan ya supaya nanti alasnya bisa tertata bisa akar bisa ke samping bukan agak ke bawah itu temen-temen hai 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 dan untuk cangkokan ini mungkin saya langsung ground ya karena waru itu tergal tergolong gampang jadi inilah saya ground dengan ukuran talang 65 ketinggian mungkin temen-temen kalau diameter bisa terserah temen-temen mau diameternya berapa tergantung kebutuhan di sini saya memakai tanah pupuk ya pupuk kandang yang sudah menjadi tanah di bawah karena di tempat saya banyak kotoran sapi dan menggara sapi jadi saya memanfaatkannya untuk tanah ground ini teman-teman minit selamat menikmati 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 teman-teman yang sudah men-support saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman, bantu sharing-sharingnya teman-teman, mungkin ada kesalahan atau koreksi dari teman-teman, bisa teman-teman komen di bawah ya selamat menikmati